Nah sang dewa dalam diri Borto yang selalu dianggap sebagai perwujudan Otsutsuki jahat tentunya adalah Momosiki Tapi siapa sangka dibalik kabar buruk tentang Momosiki sendiri Borto tak jarang seringkali terbantu karena insting-insting sang Otsutsuki tersebut Data itu telah ada bahkan sejak ribuan tahun lalu Nah di kondisi Borto sekarang di masa insting yang meningkat tajam sekarang ini Itu semuanya mungkin punya beberapa faktor dan Momosiki adalah salah satunya Sekarang ini potensi kembalinya sang Otsutsuki kian makin dekat lagi nih Saat sang wadah sudah berkembang sejauh ini karma pun juga akan menunjukkan bagaimana perubahan itu terjadi Minya Shinobi sekarang memang membutuhkan Momosiki untuk bisa bekerja sama dengan Borto nih Seperti beberapa hal yang sudah pernah ditunjukkannya saat membantu Borto dalam kondisi kritis dan juga omnipotent paradoks Momosiki ya kali ini adalah eramu bersama dengan Shinobi bermata biru ini untuk menunjukkan eksistensi menyala Nah sebelumnya Momosiki muncul sejak pertama kali menampilkan batang hidungnya Dia itu selalu aja membuat daya tarik tersendiri Kita cukup yakin nih bahwa Momosiki itu adalah Otsutsuki yang paling terampil sebenarnya dalam bertarung Masalahnya ia kalah adalah karena keegoisiannya sendiri Karena masih terbilang muda dan belum terlalu bijak dalam berpengalaman Nah kondisi dan karakter seperti inilah yang mau tak mau dia menjadi jiwa dari seorang wadahnya sekarang ini Borto Sebagai Otsutsuki yang punya ambisi besar Momosiki sendiri itu di dalam diri Borto terus saja mengganggu pikirannya Tak hanya mengincar pohon dewa ataupun biju loh Tetapi jubi dari isi kala itu Bahkan Momosiki harusnya makin belajar lagi nih Dunia Shinobi era sekarang itu memanglah menarik Karena pada akhirnya dia itu menemukan hal-hal baru tentang kemungkinan Shinjutsu ada di fase ini Dan sumber itu mengarah kepada salah satu leluhur planet sendiri itu adalah si Bai Otsutsuki Seorang dewa Otsutsuki yang telah lama meninggalkan bumi Ketika dia pun menciptakan dunia Shinobi masa lalu Dengan teknik kemahkuasaan Zeno Omnipoten Terjadi maka terjadilah Di kondisi sekarang mungkin Momosiki itu terkadang membicarakan sesuatu kepada Boruto nih Ketika contoh dia bersanda di bawah pohon itu sehabis menghadapi ego jubi Dia mungkin membicarakan seperti ini Hei bocah dunia Shinobi memang sudah banyak berubah sejak kau terkena Omnipoten ya Siapa sangka para monster dari budak isi kitu sudah berevolusi sampai sejauh ini Boruto mengatakan Diam kau Momosiki Sidaknya jika tayin membantu sebaiknya kau tetap membisu saja Sekarang ini masalahnya lebih serius Karena itu adalah perwujudan dari ego jubi Sesuatu monster yang belum pernah sebenarnya terjadi evolusi seperti ini Kau yang harusnya paham kan bagaimana jubi itu ada dan bisa menghasilkan perubahan seperti ini Kau dengan sendiri pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang sama Menurutin lalu terutama untuk memakan Otsutsuki yang tak lain adalah dirimu Jika aku mati kau juga akan menjadi santapan ego jubi Nah percakapan seperti itu bisa saja membuat emosi itu merenung dan memikirkan nih Bahwa hipotesa Boruto itu juga ada benarnya Dia bisa saja lantas berkata Apakah kau sungguh butuh bantuanku lagi Bocah? Aku masih ingin menyaksikan takdir mata biru itu terus berlanjut Ya Momosiki pada dasarnya selalu memungkit perihal mata biru pada Boruto ini Dia memang tidak bisa melihat keajaiban besar dan keajaiban besar apa yang akan dialami Boruto secara real Tetapi Momosiki bisa melihat bayangan-bayangan itu Jika Boruto akan membuat perbedaan dan pengalaman-pengalaman seperti itu dengan sebagian besarnya Ego jubi itu mungkin sebagai salah satu tantangan yang harus dilewati Mereka berdua tahu bahwa Ego jubi sekarang ini Baik Jura, Hidari, Kazamatsuri dan juga Bak sendiri Telah menargang masing-masing pilihannya Naruto, Sarada, Konohamaru serta Aida Dan dengan kondisi dimana Boruto akan menjadi tamang untuk sang putri Uchiha tersebut Harusnya mau tak mau itu akan menjadi momen yang pas untuk menguji kemampuan karma yang sudah berkembang sekarang ini Memang nih di luar dugaan Boruto sendiri dan Mosiki itu mungkin saat dia kembali ke disa Shinobi itu Boruto malah mengalami gangguan signifikan Tak main-main yang menghadangnya di luar dugaan bukannya Kawaki Tetapi itu adalah sahabannya sendiri Mitsuki Dia juga mengeluarkan kemampuan tertingginya yakni Sagi Mude Ular Hijau Momosiki mungkin baru pertama kali melihat bahwa seorang ninja punya kemampuan seunik dan selangkai nih Dan ini macam apa itu? Mendakan sakranya besar sekali Kemampuan seperti ini jarang sekali ada di bangsa Otsutsuki Ya wajar ya jika Mosiki akan melakukan hal itu Karena patennya dahulu pun Urasiki juga takjub dan kaget nih dengan Sagi Mude dari Mitsuki Dia pun juga mengambilnya karena kemampuan luar biasa seperti ini hanya ada di bumi Dan itulah yang dikenal sebagai Senjutsu Energi Alam Momo melihat pengalaman itu hanya dalam diri Boruto nih Memang sedau ini nih ada banyak asumsi setelah Boruto mengatakan hal seperti ini Maaf ini akan membuatmu sedikit sakit Mitsuki Ya tak jarang dari para fans mengatakan Jika mungkin saja Boruto ini akan menggunakan Uzoiko Rasenganya Dan dibarengi dengan kemampuan baiknya Kage Bunshin dengan Hiraishin Itu semuanya bisa Boruto gunakan lantaran satu hal jika dibangkitkan Ya karma Mosiki sudah saatnya aku berubah ke mode itu Dan seboru sih gini mungkin aja akan hal ini terjadi dan ini adalah mode yang harusnya memang akan dimunculkan kembali Lantaran sudah dua sampai tiga chapter Boruto itu memperlihatkan tanda segel di tangannya sendiri itu kan Dari sini nih kita akan melihat bagaimana seorang Boruto akan menggunakan kemampuan dari data ribuan tahun San Otsutsuki tersebut Di era yang beda kekuatan pertama dan dengan keadaan yang makin krusial Pada dasarnya Boruto sekarang yang notabene Otsutsuki itu juga karena Mosiki teman-teman Dia telah membagikan cadangan cakranya 18% untuk Boruto Sisanya 82% untuk Mosiki kali itu ketika San Otsutsuki tak ada pilihan lain daripada mati bersama San Wada itu Artinya di kondisi Boruto sekarang ini memanglah 100% jika digabungkan adalah Otsutsuki Murni Kita sebagai para fans sama-sama tau lah ya bagaimana esensi karma ini sangat mengesankan Dilihat dari area mana pun selalu menjadi kekuatan ledakan yang besar seperti hanya Sagi Mudi Ular Karma biru Boruto ini pun juga memiliki banyak sekali kegunaan Bahkan tak untuk kemungkinan jika Sagi Mudi ini sebagai sebuah ten yang berdasarkan pada cakra Maka Boruto ini juga bisa menyerapnya Pertarungan dengan Mosiki dirasa saat yang paling pas untuk Otsutsuki itu muncul kembali Memohsi Gia sekarang sudah 3 tahunan berlalu Aku kembali menggunakan ini Jangan mengacau seperti biasanya oke Ya wajah Boruto mungkin akan mengatakan hal seperti itu di kondisi dahulu pun ketika karma digunakan Jika cakra Boruto habis kesadarannya terganggu dan si Otsutsuki toxic ini terkadang mengambil alih Karena dia ini bisa mengontrol Boruto dari dalam dirinya Nah perubahan itu ditandai dengan Dojo Biakugan yang muncul itu dan Tando itu nampak kokoh berdiri Tetapi di bawah pelajaran Kasin Koji dan Sasuki yang sama-sama mengatui sedikit banyak tentang Otsutsuki Tentu mereka memberikan beberapa trik untuk mengendalikan karma Otsutsuki sekarang Rasanya pun agak aneh ya jika Boruto masih banyak melakukan hal konyol pada karmanya Apalagi setelah semua hal yang dia lewati sekarang ini Rasanya pun agak aneh ya jika Boruto masih banyak melakukan hal yang konyol pada karmanya Apalagi setelah semua hal yang dia lewati sekarang ini Usianya sekarang itu sudah 15an tahun dengan deklarasi Sasuki juga mengatakan Kau Boruto bisa menjadi Shinobi tak tertandingi sekarang ini jika mengambilkan semua yang sudah aku bisa bagikan Ya kalimat Sasuki itu rasional karena dia itu juga mirip dengan Naruto ayahnya nih Jika Sangokagi dunia punya kekuatan besar dalam dirinya itu dan bisa menjadi amunisi besar tambahan nih Karena dalam dirinya ada Kyuubi monster berekor yang notabene juga pecahan dari Jube Nah dalam diri Boruto itu malahan lebih mengesankan dan berbahaya lagi Karena jiwa Otsutsuki Momoshiki ada padanya dan tentu kekuatannya akan meningkat secara masif nih Itulah kenapa Sasuki juga seyakin itu Ingat ya nakama bahwa era 2 Blue Frontex ini nanti memang menjadi penjebatan yang pas Bagaimana hubungan Amara Boruto dan Momoshiki ini diungkapkan lebih jauh lagi Karena sampai sekarang ini belum ada scene cukup panjang untuk menjelaskan alasan kenapa beberapa hal Momoshiki itu bersedia berbagi pandangan dengan Boruto Bagaimana sejarah klannya itu tercipta dan bagaimana Momoshiki itu melihat dunia Shinobi sekarang ini Setelah bertahun-tahun berada pada diri Boruto nih Apakah ya Momoshiki masih sejahat itu dan sekeras kepala seperti dahulu Atau sebagai jiwa yang bisa dibilang terkurung dalam wadahnya Momoshiki sana ini sudah mulai cukup melunak Hmm who knows apapun itu bisa aja Momoshiki itu memang akan diberikan peran besar di fase ini Karena kedepan rasanya agak lebih masuk akal jika Momoshiki itu yang banyak ditampilkan Ya paling tidak percakapan dan insting-insting berlianya ketika memakai sebuah misteri seperti teknik mantra penggoda Aida dahulu nih Dia harusnya juga sudah mulai curiga tentang alasan-alasan Aigu Jubei itu berevolusi Nah mereka yang malah mengincar Nana Daime untuk apa semua hal itu terjadi Momo harusnya berada di persimpangan dilema nih Dahulu dia pasti sangat suka jika siapapun orang yang bisa membunuh Nana Daime Artinya hambatannya sudah menghilang satu persatu Tetapi jika mereka berhasil mendapatkan Nana Daime, Momo tak tahu apa yang akan terjadi Dan dia pun pada akhirnya juga akan diincar oleh Aigu Jubei tersebut Karena Boruto adalah Otsutsuki dan jiwanya adalah Momoshiki Nah jika saatnya tiba para Aigu Jubei sendiri juga mengincar Boruto tadi kan Karena itu didasari dalam diri Boruto terdapat dirinya yang notabene juga seorang Otsutsuki Nah karena mereka tetaplah punya naluri Jubei yang selalu memakan Otsutsuki sebagai tumbal untuk menumbuhkan genetika besar Sumber kekuatan untuk bertransformasi itu Nah itulah kenapa dahulu Pohon Dewa menghasilkan buah tersebut Dan ketika dimakan perubahan itu sangatlah luar biasa Karena genetika Otsutsuki dan cakra sebuah planet dari orang-orang juga ada di sana Sekarang apa yang kau pikirkan Momoshiki? Flight or fight? Hmm who knows? Thanks senang kama telah menonton video ini And we'll be come back again And we'll be come back again Terima kasih.